Dari ASD berarti sudah ikut futsal, SMP juga terlibat oleh ekskool futsal juga, terus sampai masuk asosiasi akademi futsal Indonesia benar, terus juga ikut yang FFI under 20 ya, federasi futsal Indonesia, terus juga ikut SEA Games yang 2021, pon futsal Jawa Barat, terus juga klub sebelum di Kosmo, SKN, itu SKN sama Barakaltim, benar ya? Dengar banget Oke, dan action Oke, halo semuanya, kawan Ricci, balik lagi di channel Youtube-nya Ricci Wijaya, kali ini di segmen Rich Talk, Rich Talk kali ini kita kedatangan tamu atau kawan Ricci, yaitu ada Bang Dewa Rizky Amanda Selamat sore Bang Dewa Sorry Pak Selamat sore Nah, selamat sore semuanya Mungkin Bang Dewa bisa ceritain dulu, kenalin diri, silahkan Halo semua, perkenalkan, nama aku Dewa Rizky Amanda, umurku 21 tahun, aku asli Bukasi, aku mahasiswa Universitas Sakti, dan sekarang Timnas Futsal Indonesia Oke, Timnas Futsal Indonesia, itu gimana tuh mas, perasaannya ketika berhasil untuk join di Timnas? Kalo join di Timnas tuh pasti punya rasa bangga sama hati tuh kayak seneng aja tuh dari ribuan orang yang suka futsal, namaku ada di salah satu nama buat berangkat ke Timnas gitu, berangkat di Timnas Indonesia Wah, itu tuh baru tonton ini ya mas ya? Atau tahun lalu? Waktu tahun 2019, aku ikuti Timnas usia 20 2019? Iya, 2019 2019, usia 20, 2020 kan covid, jadi gak ada liga, gak ada apapun, nah baru pas 2022 ikut seleksi IFF sama si Games, nah nama aku Alhamdulillah masuk pak Masuk ya, Alhamdulillah, oke, untuk di segmen ini jangan panggil saya bapak ya mas Dewa Panggilnya siapa nih? Panggil abang atau bro aja udah cukup pak Oke, mas Dewa mungkin orang-orang bertanya-tanya, mas Dewa kan juga termasuk atlet kan, atlet futsal, pengen tau nih aktivitas rutinnya seperti apa, ini soalnya yang survei atau yang melakukan risetnya adalah tim saya, jadi penasaran sama mas Dewa, aktivitas survei lagi, aktivitas rutinnya setiap hari Itu apa saja yang dilakukan sama mas Dewa? Kalau aktivitas, ya kalau Senin sampai Sabtu, aku biasanya latihan tim, karena itu jadwal latihan, jadi misalnya bangun pagi, latihan pagi sore, misalnya ya jam 8, jam 10, terus jam 4 sampai jam 6, itu persiapan, nah kalau udah kayak liga sekarang nih, latihannya cuman sekali pak, biasanya kalau gak pagi, kalau gak siang, udah pagi bangun, terus kalau latihan pagi, Berangat latihan, terus istirahat di mes kan, jadi gak pulang ke rumah, soalnya kan jaraknya cukup jauh juga, capek juga lah di perjalanan, jadi istirahat di mes, terus pas sore balik lagi latihan Itu rutin dilakukan? Rutin latihan Kalau tidak ada pertandingan? Kalau tidak ada pertandingan, ya udah libur aja Libur? Kayak sekarang gitu ya, main gitu ya Oke, nah sebenarnya kalau dibilang atlet itu harus menjaga pola makan gak sih mas? Harus, bisa dibilang harus itu, harus banget malah, karena kan dari berat badan ngaruh buat ke performance kita, terus dari pola tidur, pola makan pokoknya ngaruh banget itu pak, kalau harus dijaga banget lah, karena masa atlet ada yang gitu kan Yang itu bang yang hamil loh, yang berat badannya melebihi gitu pak Langsung saya tarik perut saya ke dalam Kalau misalnya terkait dengan makanan, apa saja sih yang biasanya tidak diperbolehkan? Kalau pas di timnas kemarin, yang gak dibolehin tuh, kan dewa pernah dilatih sama pelatih Jepang, sekarang pelatihnya Iran Nah kalau pelatih Jepang tuh, yang pas U20 tuh banyak banget yang gak dibolehin pak, kayak misalnya yang goreng-gorengan, gak dibolehin tuh sama dia Jadi itu kalau setiap makan, habis latihan kita makan, makannya yang rebus, bakar Oh justru yang minyak-minyak itu gak boleh Iya dikurangin, sama dibanyakin protein, dikasih sudah protein, daging, susu, telur gitu ya Nah kalau yang Iran ini, ya sama sih, sama kayak sebelumnya, gak boleh makan mie gitu, terus banyakin yang bakar-bakar gitu Gitu lah kalau persiapan, kalau pertandingan baru diatur, ada dokternya, misalnya tanding jam 12, kita sarapan jam 8 itu harus dibanyakin karbohidrat Jadi itu ada porsi-porsinya lah Itu ada dokternya per tim atau per individu? Kalau dokter per tim Oke Ada dokter-dokter, dokter buat gizi gitu Iya, per izin ya Terus ada visio, ada mission, ada pelatih asisten lengkap, pelatih keeper, pelatih fitness Oke Nah kalau misalnya Mas terkait dengan olahraga, selain dari kegiatan futsal, yang biasa dilakukan oleh Mas Dewa nih, ada gak kegiatan olahraga lain yang rutin juga dikerjain sama Mas Dewa? Aku ini main bulu tangkis sih, kalau waktu-waktu senggang gitu kan, misalnya ngelatihan atau libur, aku main bulu tangkis Oke Udah mengisi waktu luang aja Gak mau diseriusin badmintonnya? Enggak kayaknya Soalnya futsal udah mendarat Mendarat daging Jadi emang lebih tertarik sama futsal aja ya? Iya, karena futsal aku dari dulu kok dari ESD mungkin Oh dari ESD ya? Dari ESD Mas tinggal di Bekasi, berarti dari SD nya juga di Bekasi? SD nya di Bekasi aku Oke, berarti kalau disini saya lihat tuh, sejak dari ESD berarti sudah ikut futsal, SMP juga terlibat dalam X School futsal juga Terus sampai dengan masuk asosiasi akademi futsal Indonesia Iya Benar, terus juga ikut yang FFI under 20 ya? 20 Federasi futsal Indonesia Terus juga ikut SEA Games yang 2021, PON Futsal Jawa Barat Terus juga klub sebelum di Kosmo SKN Itu SKN sama Barakal Team Barakal Team Benar ya? Benar banget Oke Itu dari mana itu Pak? Informasinya Pak? Dari hasil survei Kalau di Youtube channel nya saya ada tim research nya Ada namanya Mbak Evi yang duduk sana Nah, kalau tadi selain dari olahraga tersebut, olahraga futsal nih Mas Iya Pertandingan yang paling berkesan bagi Mas Dewa sendiri itu yang kapan? Kalau paling berkesan tuh pas U20 Pas U20 Yang pertama tuh U20 tuh Karena tuh pas babak 8 besar kita lawan Iraq Nah, karena kan sebelumnya target Team Nasional Indonesia Indonesia tuh masuk 4 besar Asia Iya Nah, pas lawan Iraq tuh 8 besar kan? Nah, terus kita menang tuh Jadi masuk ke 4 besar Jadi kayak senang banget itu Tercapai targetnya Nah, terus itu sih Terus yang kedua Pas 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 final AFF Itu pertandingan paling berkesan sih Kayak Dewa pertama kali masuk tim Nas Senior kan? Terus bisa masuk final Ya walaupun hasilnya Dapet Silver Tapi ya bangga aja bisa berada disitu Dapet Silver tuh udah bangga banget loh Mas Iya Jadi bukan Meskipun Tidak ada kata-kata meskipun Tapi kalau sudah dapet Silver tuh adalah suatu kebanggaan sendiri Iya bener, bener, bener Apalagi udah masuk tim Apa? Tim Nas Terus ikut berlagak di Internasional Ya kan? Terus mendapatkan Silver Next mungkin kita tunggu goldnya Amin Amin Berarti ada dua Dua apa tadi Dua momen yang sangat berkesan ya bener Mas Dewa pada saat itu ya Nah Mas Dewa Pendapat Mas Dewa sendiri nih Terkait dengan adanya klub Klub Futsal yang sekarang sedang berkembang ya Kalau kita lihat kan Mungkin dua tahun belakangan ini ya Klub Futsal itu udah banyak digandrungi Oleh para selebritis Iya bener, bener, bener Nah Banyak ya akhirnya Yaudah lah saya bikin nih klub futsal dan sebagainya Dari sisi seorang atlet Menurut Mas Dewa sendiri Jadi bagaimana pandangannya? Kalau pandang Dewa itu sangat Sangat bagus Pak Buat pemain-pemain apalagi kan Jadi Income nya pasti bertambah Hahaha Itu juga Pak Oke Terus Jadi kualitas liganya tambah bagus Ya boleh kayak salah satu sekarang kan Kayak Apa? Klub salah satu klub tuh Yang ada Atta nya Sebagai Ownernya lah dia Jadi buat Futsal tuh jadi Terus berkembang Kayak dari FFI nya Federasi nya Iya betul Terus dari tim NAS nya kan Kayak ada Komen asing terbaik dunia Itu 6 kali tuh Di Di Tim dia Jadi tuh Buat Futsal Indonesia jadi Dilihat lah sama semua Menurut saya itu jadi bagus banget sih Terus mungkin juga untuk calon-calon atlet Futsal sendiri Bahkan ada Oh ternyata banyak nih potensinya ke depan gitu ya Selama ini mungkin kalau misalnya jadi atri Futsal Bisa gak sih Hidup Atau bisa gak sih untuk Mendapatkan kehidupan yang mewah Dan sebagainya Ibaratnya seperti itu kan Dengan kondisi seperti ini Artinya Itu Jadi lebih Lebih ini ya Lebih Lebih Terbuka lagi ya Ada banyak Lebih banyak Klub-klub lagi sih Jadi banyak wadahnya buat Oke Nah Baik Mas Dewa Nah sebelum kita lanjut Nanti terkait dengan Bagaimana Mas Dewa menjalankan dunia futsal Ya Dengan pendidikan Karena Mas Dewa sekarang kan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti Universitas Trisakti ya Di Program D3 Perpajakan Nah Ini mungkin nanti kita akan kupas lagi bagaimana Pendidikan dan pelatihan Dan bagaimana Mas mengatur waktunya Ya antara futsal Dengan kampus Nanti pada part berikutnya Kalau gitu teman-teman Kawan-kawan Ricci See you Pada part berikutnya